Kita menuju informasi mancanegara. Pemirsa sebuah helikopter jenis MI-8 yang membawa 22 orang termasuk 11 wisatawan dan 3 awak jatuh di wilayah pegunungan terpencil Kamchatka, Rusia pada Sabtu 31 Agustus 2024. Insiden ini menjadi salah satu tragedi penerbangan terbaru di wilayah tersebut yang terkenal dengan kondisi geografis yang sulit dan cuaca ekstrim. Puing-puing helikopter ditemukan oleh tim penyelamat pada minggu pagi di lerem penggudungan Vakhazets, sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Menurut laporan awal dari Kementerian Situasi Darurat Rusia, penyebab kecelakaan diduga kuat akibat visibilitas yang buruk karena kabut tebal yang menyelimuti area tersebut pada saat kejadian. Seluruh 22 penumpang dipastikan tewas setelah jasad terakhir ditemukan pada hari Senin 2 September. Operasi penyelamatannya melibatkan puluhan personal ini akhirnya dihentikan setelah semua korban berhasil dievakuasi. Gubernur Kamchatka, Vladimir Solodov, menyatakan hari berkabung pada Selasa 3 September ini ditentukan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Helikopter tersebut dioperasikan oleh Vityas Aero yang merupakan sebuah perusahaan penerbangan lokal yang sering melayani rute wisata dan transportasi di Kamchatka. Namun, wilayah ini memang terkenal dengan medan yang sulit dan cuaca yang sering berubah-ubah yang kerap kali menjadi tantangan besar bagi dunia penerbangan. Penyelidikan atas penyebab kecelakaan masih terus berlangsung dengan fokus utama pada faktor cuaca dan kemungkinan kesalahan teknis. Tragedi ini kembali mengingatkan akan risiko tinggi dalam operasi penerbangan di wilayah-wilayah terpejer Rusia yang seringkali sulit diakses.